Timnas Indonesia U20 menjalani pertandingan lanjutan uji coba di Turki, di mana lawan yang dihadapi oleh pasukan Sinta Eyong di pertandingan ini adalah salah satu klub ternama asal Turki. Tetapi pada uji coba tahun sebelumnya, Timnas Indonesia asuhan Sinta Eyong pernah berhadapan dengan tim ini dan meraih kemenangan besar. Timnas Indonesia U20 melawan Antalya Sport U20, merupakan pertandingan kelima mereka selama di Turki. Setelah pada empat pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia U20 sukses meraih dua kemenangan, satu imbang dan satu kalah. Pada pertandingan tersebut Timnas Indonesia U20 sukses melibas Antalya Sport U20 dengan skor dramatis 3-2, tetapi di balik kemenangan ini ada banyak sekali kejadian yang sangat tidak sportif ditunjukkan oleh para pemain Antalya Sport U20. Ketika itu mereka seperti dengan sengaja selalu memberikan tekel-tekel yang berbahaya, beberapa pemain Timnas Indonesia pun alhasil harus dibuat jatuh bangun. Bahkan sempat terjadi bersih tegang di beberapa menit jelang pertandingan usai setelah lagi-lagi aksi berbahaya diperlihatkan para pemain Antalya Sport. Sinta Eyong pun turut terlibat harus menenangkan anak asuhnya agar tidak terpancing emosinya, dan Sinta Eyong memberikan saran agar membalas sikap tidak sportif tersebut dengan cara elegan. Dan pada akhirnya, Timnas Indonesia U20 sukses melibas Antalya Sport setelah menit-menit akhir laga gol pun tercipta. Kemenangan dramatis ini membayar tuntas sikap-sikap kurang sportif yang diperlihatkan oleh para pemain Antalya Sport U20 tersebut. Tetapi sayangnya, pekerjaan rumah untuk Timnas Indonesia U20 semakin bertambah setelah pertandingan ini, sebab rapuhnya lini belakang, dan kurang tajamnya para pemain depan, memaksa Timnas Indonesia U20 susah payah dalam meraih kemenangan tersebut. Terima kasih telah menonton!